Intro Kali ini saya bersama mas siapa mas? Nama ini? Nama ini? Asia? 18 Berat bedan? Tinggi bedan? 6 Sanggwan spek? 10 Blok? 1 3 3 Nama mas? Nama ini? Rio Asia? 18 Tinggi bedan? 1 3 Berat bedan? 45 Terus jangwan spek? 3 15 Jangan blok? 3 Pas Kali ini saya akan bagikan tip-tip untuk melakukan variasi serangan Variasi yang pertama yaitu variasi tumpuk Nanti kita akan menjelaskan juga variasi ini bisa dikurangkan pada rotasi mana saja Dan dari variasi tumpuk ini yaitu ketika spekker quickernya diberikan bola-bola quick atau satu langkah di depan setter Kemudian spekker offsetnya diberi umpan semi di belakang quicker tepat satu langkah di belakang quicker Kalau istilah internasionalnya variasi ini dinamakan tandem Yang pertama yaitu variasi ini bisa digunakan saat spekker offset maupun oppositenya di sebelah kiri lapangan atau posisi 3 atau 4 Kemudian quickernya juga di posisi kiri lapangan atau posisi 3 atau 4 Kemudian bisa melakukan variasi tumpuk di depan setter Yang kedua yaitu variasi ini bisa digunakan juga ketika posisi offset di sebelah kanan lapangan atau posisi 2 Kemudian quickernya di posisi kiri lapangan posisi 3 atau 4 Bisa menggunakan variasi tumpuk di depan setter Kemudian yang ketiga yaitu variasi ini bisa digunakan ketika posisi opposite di posisi 3 atau di depan setter Kemudian posisi quicker atau middlenya di posisi 2 lapangan Bisa melakukan variasi ini di belakang setter atau variasi tumpuk back Tips untuk melakukan variasi ini yaitu Yang pertama usahakan sebelum melakukan variasi Spekker quickernya diberi umpan terlebih dahulu Sehingga lawan akan mengantisipasi kalau quickernya itu juga berbahaya Jadi nanti bisa menempatkan satu blocker untuk menjaga quicker tersebut Tentu untuk melakukan variasi Receive-nya atau passing-nya harus bagus dan tepat sasaran ke arah setter Jika receive-nya terlalu lebar atau melenceng tentu tidak bisa menggunakan variasi Kemudian tip yang selanjutnya usahakan passing anda atau receive anda agak dilambungkan Sehingga memudahkan timing anda dalam melakukan spek Jika terlalu pendek maka timing anda terlalu singkat Jadi menyulitkan anda untuk melakukan variasi ini Tips yang selanjutnya yaitu Usahakan spekker offsetnya berlari ke area sisi luar lapangan Jangan langsung berlari miring ke area tengah lapangan Dan karena akan mudah dibaca oleh lawan Terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya kali ini Jangan lupa like share dan komen Jangan lupa subscribe channel AMVolible Kru-kru AMVolible nih Krucil-krucil yang selalu membantu Mana pergi Yang belum tahu lokasi kita yaitu di daerah Gunung Merbabu Ampel Boyolali Itu backgroundnya gunung Ya itu subscribe channel AMVolible Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton